dalam konsep Tawit Islam khas orang Jawa dikenal istilah sangkan paramindumadi konsep ini berkaitan dengan kesatuan asal dan tujuan dari penciptaan manusia dan alam semesta yang guru dan muaranya adalah Tuhan sangkan paramindumadi menjelaskan bahwa semuanya berasal dari adikodrati yaitu Tuhan dalam pemahaman orang Jawa sangkan paramindumadi terkait dengan tiga hal yakni asal alam semesta tujuan manusia dan pencapaian manusia ketiganya tergambar pada serat kawendar karangan Sunan Kalijaga meski tidak secara eksplisit dan tidak terlalu banyak tujuan hidup itu dijelaskan pada baik sepuluh disebut rakyat taninsu ngale soporo narani kuah ada hidung bernama hartati siapa yang tahu itu adalah namaku tak kalah aku masih tinggal di ngarai dan ketika tinggal di gunung kisamurto dan kisamurti berganti nama tiga kali aku adalah artadaya namaku tak kalah masih berjaga kelak namaku berganti di artati siapa yang tahu namaku baik sepuluh di atas dimaknai sebagai ilustrasi hubungan Tuhan dan manusia saat termasih di alam ruh ruh manusia yang berasal dari ruh ilahi ini memiliki kekuatan artadaya kebijaksanaan latin dan belas nasi yang kemudian berada di rahim seorang ibu lalu pada baik sebelas diungkapkan sepuluh tembang tebus kaki sasat meroh reke artodoyo tunggal pancer ing uripe sepuluh ing panuju sasat suge pagiriwesi rinek sowong sejagat kan anidung igu lamundi puna paleno kitung igu den tuto podong sawong aduk panggawi oloh siapa yang tahu bunga tebus tentu tahu yang dimaksud dengan artadaya yang menyatu dengan kehidupannya siapa yang tahu tujuan hidup berarti kaya dan dipakari besi dijaga orang sejaga yang melantunkan hidung itu bila dibaca dilafalkan dalam semalam jauh dari perbuatan buku baik sebelas berisi ajaran kepada manusia untuk memahami diri dan tujuan hidupnya kekuatan artadaya yang dimiliki manusia mendorong ke posiliro toleransi manusia yang tahu tujuan perjalanan hidupnya akan dilindungi Tuhan seperti halnya rumah yang berpagar besi di dalam kidung ini disebutkan keutamaan jika manusia mengenali jati diri akan mencapai keinginan seperti disayang oleh Tuhan dikambarkan dengan kehidupan seperti rumah yang berpagar besi pada zaman itu rumah berpagar besi adalah rumah keturunan bangsa manusia terdiri dari aspek jasmani dan rohani tubuh yang meninggal akan hancur anda pun jiwa akan kembali kepada sang pencipta di dalam Al-Quran disebutkan manusia tercipta dari sari pati tanah ketika kita makan minum dari hasil bunyi kita paham maknanya air itu akan menjadi komposisi sel telur menyatu dengan proses perkembangan beri di dalam rahim ini menjadi kata kunci dalam memasangkan para mati makar itu dapat menggambarkan asal-usul dan tujuan hidup manusia yaitu Tuhan agar dapat kembali kepada Tuhan sebagaimana fitrahnya manusia harus mengendalikan nafsu dengan menempa diri seperti berkuasa lelaku ini dijalankan untuk menempa rohani agar nafsu badani tidak dominan sulok kawedar sungang kalijaga terdiri dari 46 bait sulok ini dinyanyikan dengan tembang atau nada badan dangdang gulo salah satu jenis tembang mocopan dalam sastra jawa demikianlah konsep tahu Islam kasporat jawa yang dikenal dengan istilah seakan parang kemati terima kasih Assalamualaikum salam kebajikan Um Santi 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 Om Namo Buddhaya Um Swastiastu